Intro Ibtu Rudi Soik, anggota Poldaanusa Tenggara Timur yang dihentikan secara tidak hormat dijemput paksa oleh 9 anggota Propos. Namun, aksi jemput paksa itu mendapat perlawanan dan penolakan dari keluarga Ibtu Rudi. Keluarga menuding apa yang dilakukan Polda NTT sudah berlebihan dan memperlakukan Ibtu Rudi seperti penjahat kelas kakap. Padahal Ibtu Rudi hanya melakukan pelanggaran disiplin dengan meninggalkan tugas selama 2 hari. Upaya jemput paksa oleh anggota Propos Polda NTT itu pun akhirnya gagal. Pendamping Ibtu Rudi mengatakan pada sidang disiplin Ibtu Rudi diputuskan harus menjalani 14 hari penempatan di tempat khusus. Ibtu Rudi mengaku keberatan dengan putusan tersebut. Namun, saat putusan keberatan belum diterima Ibtu Rudi, ia sudah dijemput paksa. Ibtu Rudi mengatakan siap menghadap ke Polda NTT tanpa adanya upaya paksa seperti yang dilakukan saat ini. Kabit Propam Polda NTT membantah tudingan pihak Ibtu Rudi yang menyebut Propos tak dibekali surat tugas yang sah. Diketahui, Ibtu Rudi telah dipecat secara tidak hormat saat membongkar dugaan adanya mafia BBM bersubsidi di NTT. Ibtu Rudi juga melakukan sejumlah pelanggaran disiplin dan kode etik. Saat ini, Ibtu Rudi telah mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dirinya. Terima kasih telah menonton!